Ketemu lagi di Sportmania Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Sangat disayangkan, Jack Miller harus mengalami crash pada balapan Emilia Romagna minggu ini. Miller memulai start di posisi kedua pada balapan hari minggu ini. Pada lap pertama, ia berhasil menempat di posisi kedua, tepat di depan Mark Marquez. Terlihat ia sempat menutupi celah Marquez yang berusaha untuk menyalitnya. Tak lama kemudian, tempatnya di lap keempat. Miller harus mengalami crash di tikungan 15. Beko Bagnaia yang digadang-gadang akan menjadi pesaing Kuantararo dalam perebutan gelar juara dunia. Sayang sekali harus gagal pada balapan Emilia Romagna pada hari minggu ini. Bagnaia yang start di posisi pertama berhasil mempertahankan posisinya hingga lap ke-23. Pada lap kelima, Bagnaia memimpin 0,5 detik di depan Mark Marquez. Pada lap selanjutnya, Mark Marquez terlihat mendekati Bagnaia hingga lap ke-8. Kemudian, Marquez berhasil memangkas jarak hingga 0,2 detik dari Bagnaia. Saat berada di lap ke-23, Bagnaia mengalami crash di tikungan 15. Hal ini pun membuatnya sangat kesal. Tak terkecuali kru Ducati yang berada di bedok. Ennio Bastian ini yang memulai start di posisi ke-16. Berhasil meraih podium ketiga pada MotoGP Emilia Romagna hari ini. Pada lap ke-25, Bastian ini mampu menyodok ke posisi empat. Tepat berada di belakang Quartararo dengan selisih waktu 0,7 detik. Tak lama kemudian, ia pun berhasil menyalip Quartararo. Dan terlihat Quartararo yang hampir jatuh dibuatnya. Pada laporan Emilia Romagna hari ini, Mark Marquez berhasil meraih podium pertama setelah dirinya berada di belakang Beko Bagnaia dengan waktu yang cukup lama. Marquez memulai start di posisi ke-7. Kemudian, ia pun mampu menempati posisi ke-3 di awal lap. Pusai Miller crash, ia pun berada di posisi ke-2. Tepat di belakang Bagnaia dari lap ke-4 hingga 23. Kemudian, ia pun mampu memenangkan balapan. Pusai Bagnaia mengalami crash pada tikungan 15. Crash-nya Bagnaia pada lap ke-23 membuat Quartararo keluar menjadi juara dunia MotoGP 2021. Quartararo yang memulai balapan di posisi ke-15 mampu menyordek ke posisi ke-12 pada lap-lap pertama. Kemudian, pada lap ke-11, ia berada di posisi ke-10. Pusai George Martin dan Takaki Nakagami crash pada lap ke-13. Quartararo naik ke posisi ke-9. Pada lap ke-15, ia pun mampu menyalip Ruka Marini dan Mordi Daly. Dan pada lap ke-19, ia berhasil menyalip Alec Espargaro dan berhasil menempati posisi ke-3. Tak lama kemudian, Bagnaia mengalami crash pada tikungan 15. Dan ia pun menjadi juara dunia MotoGP 2021. Selanjutnya, pada lap-lap akhir, sayang sekali posisi ke-3 berhasil direbut oleh Bastianini. Dan ia pun harus finish di posisi ke-4. Balapan di Mesano baru saja berakhir. Rossi dikelilingi oleh beberapa orang terdekatnya seperti Uccio, saudaranya Luka Marini, Bagnaia, dan Sofiano Velo. Terlihat Sofiano Velo yang sangat sedih melihat Rossi berpamitan. Rossi pun berpelukan dengan mereka para rekan-rekannya. Tak lupa, ia juga turun dari motor dan menuju para penggemarnya di tribun. Ia memberikan penghormatan terakhir kepada para penggemarnya. Dan juga memberikan sebuah kenang-kenangan berupa helm yang dipakainya saat balapan. Kembalinya ke garasi, Rossi disambut dengan pelukan dari Bagnaia. Dan juga krum mekanik Petronas yang ada di Bedok. Ia juga mendapatkan penghargaan berupa Lifetime Achievement Award. Penghargaan ini diberikan dikarenakan dirinya dianggap sebagai ikon dunia MotoGP. Hari ini begitu panjang dan indah. Sangat indah sehingga mungkin saya tidak akan pergi ke dua balapan terakhir. Saya bahkan memiliki balapan yang layak. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sportmania Terima kasih telah menonton video ini.